Staf Ahli Gubernur Bidang Perekonomian, Keuangan, dan Pembangunan Setda Aceh, Mawardi, secara resmi melaunching website Aceh Prenur di Hotel Hermes Palace pada Rabu 20 Juli 2022. Peluncuran sekaligus sosialisasi website Aceh Prenur tahun 2022 merupakan hasil kerja kolaborasi Dinas Kooperasi dan UMKM, Dinas Komunikasi, Informasi, dan Persendian, serta Biro Ekonomi Setda Aceh merupakan langkah serius pemerintah dalam mendorong peningkatan perekonomian di Aceh, khususnya di bidang UMKM. Staf Ahli Gubernur Bidang Perekonomian, Keuangan, dan Pembangunan Setda Aceh itu menyampaikan sektor wirausaha memiliki peranan sangat vital di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, sekaligus menjadi solusi untuk mengatasi masalah pengangguran. Selain itu, UMKM dalam wujud kewirausahaan sangat penting bagi masyarakat kecil dan menengah serta pengembangan perekonomian ke depan yang dinilai mampu menghindarkan dari kesenjangan ekonomi di tengah masyarakat. Sinergi tersebut kata Mawardi diatur dalam Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional 2021-2024, di mana tujuan peraturan ini adalah untuk mensinergikan kebijakan dan program pengembangan kewirausahaan nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga pemangku kepentingan. Mawardi mengungkapkan, terkait sektor wirausaha, pemerintah Aceh sendiri telah lebih dulu mengeluarkan kebijakan dalam Peraturan Gubernur Aceh No. 39 Tahun 2020 tentang pengembangan kewirausahaan terpadu atau PKT, dengan tujuan untuk mengurangi pengangkuran dan kemiskinan, menciptakan lapangan kerja baru, menumbuh kembangkan potensi kewirausahaan, mendorong dan memfasilitasi penciptaan wirausaha, meningkatkan kualitas pendaya gunaan SDM melalui pemanfaatan teknologi dan juga sumber daya lokal. Terima kasih.